Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setelah You eat the butter for eating Ya, masa nonesanya apa? Hehehe Ibu membunuh budong untuk Ibu no kakay teman-teman apa kabar semuanya selamat pagi saya baru pulang sekolah dan tadi saya bareng sama Roksana tak ajak mampir ke toko Cina untuk beli ketan sama kedelai tapi kita udah pisahan saya belok ke kiri untuk ke rumah dan Roksana lurus karena rumahnya agak lebih jauh dari saya mampir beli ketan sama kedelai teman-teman saya mau bikin apa namanya tempe sama pengen banget bikin tape beberapa waktu yang lalu saya bikin tape jadi tapi enggak ada airnya terlalu akas apa ya akas itu bahasa Indonesia terlalu kering enggak keluar airnya teman-teman karena ketanya saya kukus langsung jadi enggak enggak saya enggak saya karo karo ya namanya teman-teman saya kukus langsung enggak pakai direbus dulu jadinya bener-bener ketannya tuh akas terus waktu dikasih ragi itu jadi tapi enggak ada airnya jadi kurang kurang enak teman-teman dan umpung ini masih panas jadi saya beli ketan lagi nyoba lagi bikin kali ini enggak mau saya kukus jadi kali ini mau saya rebus aja sama seperti kalau saya masak nasi biasa gitu agak-agak lembek nggak papa biar airnya air ketanya nanti banyak teman-teman saya beli ketan dua kilo sama beli kedilai satu kilo teman-teman saya sudah sampai di rumah saya sudah selesai makan siang dan sekarang saya langsung mau eksekusi untuk bikin tapenya ternyata dua kilo dimasak sekali enggak cukup satu panci butuh panci yang besar banget dan takutnya kalau sekali masak di panci yang besar dengan tungku yang yang saya punya ini takutnya enggak mateng jadi saya masak di dua dua panci dua tungku teman-teman banyak banget karena saya pengen bagi-bagi sama teman-teman saya disini karena tadi waktu pas saya beli ini barengan sama Roksana sama teman saya dan dia tanya apa beras ini enak kalau dibikin nasi putih saya bilang ini beda karena saya bilang ini ada pegamento nya seperti ada pegamento tuh seperti ada apa ya bahasa Indonesia nya seperti ada lemnya lengket-lengket saya bilang gitu terus dia tanya jadi ini untuk di masa apa terus saya bilang ini untuk di fermentasi gitu terus saya bilang saya nggak jamin 100% bakalan jadi tapi nanti kalau jadi kamu tak bawain biar kamu mencoba saya bilang gitu ada sedikit alkoholnya saya bilang dan rasanya nanti dari yang rasa beras itu plain nanti dia berubah akan jadi manis saya bilang dan dia kayak nggak percaya gitu teman-teman nggak percayanya bukan karena bukan karena nggak percaya saya bohong nggak nggak percayanya karena dia belum pernah tahu bahwa nasi yang di beras yang di fermentasi itu bisa jadi manis gitu saya rebus dulu sampai mateng saya dinginkan saya kasih ragi dan saya simpen nanti kita lihat bagaimana hasilnya beberapa hari kedepan oke nah 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 Tapi untuk bantuan itu atau jelas di seperti itu Jadi kembali juga Saya tidak akan mencari Tidak ada penipuan Anda tidak menyukai Bicara itu Jangan menyukai Bicara itu Kemudian Terima kasih telah menonton. 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 masih kecil, ibu Bobo di sana ibu di sana ibu dengar iya, iya, iya bisa satu, dua tapi ibu antara Bobo sama Bobo sama dengar suara yang sakit yang melahirkan dan wajinya keluar ibu Bobo karena kan ibu Mbak Putri harus bantu yang habis melahirkan kan ibu Bobo ibu dibangunkan lagi sama Mbak Putri ibu masih ngantuk sekali, ibu marah waktu itu dibangunkan Mbak Putri, ibu marah karena ibu mau Bobo, iya seperti Mbak Titi, kalau dibangunkan ibu suka marah ibu marah karena Mbak Putri kita pulang, tapi ibu ngantuk sekali ibu gak mau waktu itu ibu salah-salah, waktu itu ibu berangkatnya di bonceng, jadi sama bapak-bapak itu, ibu di depan karena sepedanya, sepeda cowok itu ibu di depan, semakin di belakang, pulangnya kita jalan kaki, karena ibu ngantuk bayangin malam-malam mau dibangunin, tapi harus pulang jalan kaki tapi ngantuk, ibu masih kecil ibu marah sama Mbak Putri ibu jalan duluan, dan Mbak Putri bilang gak boleh marah-marah sama ibunya ibu kan kerja menolong orang melahirkan jangan marah-marah tapi ibu marah ibu gak ada masih kecil, ibu marah dan tiba-tiba di kepalanya ibu ada bunyi ting 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 pum 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 lalu tau suara bambu kalau dipukul iya bambu, dipukul pum 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 setelah tiga malam brilliant you heard the noise of like a bambu putting on your head iya, diatasnya kepalanya ibu ada suara pum pum karena gelap, cuma ada bulan sama betang ibu gak bisa lihat itu suara apa dan Mbak Putri nak, mandak mandak kok nak, mandak kok gitu, artinya nak, berhenti berhenti karena Mbak Putri ternyata juga dengar suaranya itu oke terus dan suaranya masih ibu merinding waktu itu ibu ingat sekali ibu merinding ibu berhenti ibu gak bisa noleh kekirisan makanan karena ibu takut ibu merinding ibu cuma dengar ada suara Mbak Putri lari Mbak Putri kan di belakangnya ibu 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 dipeluk sama Mbak Putri dipeluk gitu wah, apa-apa nak wah, apa-apa gitu terus mbak, apa-apa gitu gak, apa-apa terus kita jalan lagi terus waktu itu di dekat rubri yang kita mau itu ada langgar langgar itu masjid tapi kecil namanya langgar kalau masjid kan lebih besar itu langgar itu kecil kayak bushala gitu itu tempat orang sholat yang kemarin seperti Ramadan di rumahnya Islam ya, yang kemarin aku Ramadan matikan di kesana untuk sholat sama tika masjid ya, seperti itu masuk minus mushalanya dan dia masih bunyi masih tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung terus Kentongan namanya Itu yang di buku tengahnya Dalam waktu pas kita mau lewatin masjid itu Suaranya hilang Suaranya hilang pas kita mau lewat masjid What was it? You know? Gak tau sampai sekarang misteri Aku gak tau apa Do you think you were like a demon like? Yeah mungkin setan mungkin And then when you go to the masjid Setan disabit because they don't like prayer Mungkin Mungkin waktu itu setannya dia fiesta Karena ibu nakal Ibu nakal, ibu marah sama mbak putri Dan setannya Hooray kita rayakan Dia marah sama ibunya Gitu Terus waktu ibu dipulut sama mbak putri Gue sudah gak marah Terus kita lewat ke musola itu Dia hilang suaranya Dan misteri ya Sampai sekarang ibu gak tau itu suara apa Oh Oke Karena yang dengar dua Ibu dengar dan mbak putri juga dengar What is the theory of mbak putri? Mbak putri bilang itu setan Hantu Hantu ngakal Yang mau jadi temannya ibu Karena ibu gak dengarin mbak putri Oke Karena waktu itu kan dia hutan belantara Hutan 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 itu kan banyak mistis You know Semuanya mistik Kita harus hati-hati Kalau tinggal di hutan Kita gak mulai marah-marah Gak udah pipih sembarangan Kita harus baik sama nature Kalau kita ngakal Apa hati kita jahat Something but happen Dan sejak saat itu Aku janji sama dia ibu Aku gak mau marah-marah lagi sama ibu ku Karena kalau aku marah-marah sama ibu ku Something Ada hal buruk terjadi Oke continue Begitu cerita hari ini I don't think it was long Kita setengah jam Besok lagi Ya Ingat sampai mana hari ini ceritanya Sampai the bamboo cars Pelajarannya The lesson of today is Listen to your mother Or else Satan will come And scare you to death Ini gak takut sama kos Tapi waktu kecil itu Ini masih ingat suaranya Kung-kung-kung-kung-kung-kung-kung Di kepalanya Di atas kepalanya ibu Dan Dan gak ada orang bangunnya Iya gak ada orang bangunnya Malam itu semua orang bobo Semuanya bobo Kita jalan di tengah jalan yang gelap Gak ada listri Mbak Putri bawa center Apa namanya center bahasa Spanyolnya Light Flashlight Iya gitu Wah center Mbak Putri Ibu masih ingat Centernya besar Terus baterai dalamnya namanya ABG And that's why I think Mbak Putri just put it on your head to see Gak ada Gak ada apa-apa di atas kepalanya ibu Gak kelihatan Gak kelihatan Cuma dengan Itu listri Kalau orang diceritain Kalau Bapak diceritain itu Gak percaya Bapak Karena disini gak ada Seperti itu Tapi kalau orang-orang Jawa Orang-orang lama Dicertain itu Mereka percaya Something Something Unreal Tapi itu real Listri Sting in my life Oke Hari ini segitu ceritain Yang bisa kita continue lagi Hari ini adalah Mbak Putri adalah orang yang Baik Dia bikin sekolah Dia menolong orang melahirkan Dan anaknya nakal Dia gak marah Anaknya marah Dia gak marah Dia sayang sama anaknya Dia kerja malam-malam Dia bawa anaknya untuk kerja Biar Kalau anaknya bangun Gak sedih Ibunya gak ada Hanya Jangan larm Terima kasih Selamat malam. Dan habis itu kita mau cari mangga ya, ke pasar, oke? Berat, nak. Dia bisa ambil dan pilih yang mana dia mau. Sini ya? Ya. Biar dia bisa pilih-pilih homelessnya mau yang mana, oke? Nah, kita. Ternyata banyak toko yang tutup, karena hari ini adalah hari libur. Sepertinya sih tutup Matile, tapi enggak tahu. Coba kita lihat ya. Tantang, ternyata pasarnya tutup. Tantang, tuh tutup semua. Kita enggak lagi jalan pulang ya. Kita cari mangga di tempat Pakistani, oke? Sudah buah naga, sampai layu-layu enggak ada yang beli. Kecil-kecil tapi teman-teman. Assalamualaikum ya, Habibi. Waalaikumsalam, Habib. Ya, Habib. Dia jebal Indomie loh, teman-teman. Indominya dia. Selamat. Apa yang mana? Oreo yang mana? You like it? Kalau dia punya putih sekolah deh. Yuko, setiap yang tinggi menerwa. Oke. Oke. Kita lah, Habib. Teman-teman, siang ini kita mau makan siang bareng sama keluarga. Cuma enggak lengkap ya, teman-teman. Karena Makulada, Paco, Miguel, dan Marta mereka lagi ada di Granada sekarang. Jadi Makulada, Paco, sama Miguel, dia lagi mengunjungi Marta. Dan kita akan makan siang ini dalam rangka anniversary pernikahannya Maralisa dan Fernando. Tapi karena enggak lengkap, jadi kita acara makan siangnya juga makan siang sederhana. Cuma kita makan di restoran bareng gitu aja. Mati dia ada di depan, teman-teman. Terus Nacho, enggak tahu Nacho di mana. Karena Nacho berangkat dari Montornes. Tadi pagi dia ke Montornes. Ada urusan sesuatu sama jemput nenek sekalian. Dan saya enggak tahu dia ada di mana. Oke, teman-teman. Sekarang saya jalan dulu menuju ke rumahnya Maralisa ya. Karena janjian di depan rumahnya Maralisa. Misalnya seperti summer hari ini. Enas banget. Ini sekarang jam 2 lewat seperempat, teman-teman. Sekarang kita menuju ke restorannya. Oke? Oke. 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 selamat menikmati selamat makan selamat menikmati selamat menikmati